Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah sistem operasi untuk hari ini hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 pada pagi hari ini saya bertemu dengan kelas pagi sistem operasi gelombang yang pertama dimana pada hari ini saya ingin mereview mengenai tugas makalah yang sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu untuk tugas makalah ini nanti berkaitan dengan tugas PPT yang akan menjadi serangkaian projek akhir dari mata kuliah sistem operasi Nah untuk mata kuliah sistem operasi ini memang saya minta untuk dibentuk kelompok dan Alhamdulillah dari seluruh mahasiswa yang menikuti perkulian saya khususnya untuk mata kuliah sistem operasi pada pagi hari ini ini sudah mulai membentuk kelompok beberapa waktu yang lalu dan saya lihat dari tugas-tugas kelompoknya juga sudah bisa dikerjakan ada pembagian yang cukup merata di antara para anggota kelompok dan ini sudah sempat disampaikan pada pertemuan langsung pada saat saya melakukan tatap muka secara virtual dengan beberapa perwakilan kelompok beberapa waktu yang lalu Nah dari tugas kelompok tersebut saya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama kekumpakan itu selalu terjaga di antara mahasiswa Universitas Tekom yang saya anggu khususnya untuk mata kuliah sistem operasi kemudian yang kedua adanya kerjasama yang baik di antara para anggota kelompok sehingga bisa mengujukkan atau menghasilkan tugas yang lebih baik tentunya bagi setiap kelompok Nah berdasarkan hasil pembicaraan saya dengan beberapa perwakilan dari kelompok kemarin saya melihat kendala utama itu adalah pada masalah komunikasi saja tapi dengan situasi seperti sekarang ini di mana pada masa pandemi ini mengharuskan atau mewajibkan kita untuk memang tidak bertemu tapi kita harus bisa mengerjakan itu saya cukup bangga dengan hasil kalian semua karena ternyata dengan kondisi seperti ini pun tetap masih dapat membuat prestasi tetap masih dapat membuat hasil yang sangat memuaskan untuk proyek tugas akhir dari sistem operasi kali ini baiklah untuk lebih lanjut saya akan mereview yang pertama dari tugas mapalah dulu ya jadi disini ada dua tugas yang saya berikan kepada kelompok yang kemarin sudah pernah saya minta untuk dibentuk terlebih dahulu yang pertama yaitu pembuatan makalah sistem operasi kemudian yang kedua yang merupakan final dari proyek akhir sistem operasi ini adalah pembuatan PBT untuk masing-masing kelompok bedah saya akan masuk dulu ke makalah sistem operasi untuk pertemuan pagi ini saya akan membahas khusus untuk pembuatan makalah terlebih dahulu sedangkan untuk tugas PBT itu akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya yaitu pada saat ujian akhir semester gitu ya baiklah kita langsung saja masuk ke pembuatan makalah sistem operasi kita lihat dari tugas makalah yang sudah diserahkan pada kelompok yang sudah masuk saya akan lihat dulu dari ini karena kurang kelihatan ya kelompok 1 yang mana kelompok 2 yang mana hanya ada beberapa perwakilan kelompok yang mencantumkan sehingga urang bisa dicap kalau tidak dibuka maka saya hanya akan membuka urut saja dari tugas makalah yang sudah dikumpulkan oke yang pertama mungkin akan saya buka tugas perwakilan ini ini punyanya kelompok Mas Adrian Mangfasa kita cek dulu untuk tugas makalahnya dari sisi penyerahan oke tidak terlambat ya saya berikan komentar dulu untuk masing-masing tugas kita lihat dulu untuk tema yang diambil dari kelompok 7 ini ternyata masuknya ke kelompok 7 itu adalah scheduling ya pembuatan temanya tentang scheduling ya kelompok 7 tentang scheduling oke nah disini sudah memasukkan logo Universitas Tekom kemudian ada rincian nama anggota kelompok oke saya akan cek satu persatu ini ada 15 termasuk ketua ya jadi disini ada ada Ovilian Eliana dari Tekom Kendel kemudian Dwi Nur Lutfiah dari Tekom Kendel Ahmad Fais Songhan dari Tekom Kendel Diva Tegar Firman Syah dari Tekom Kendel kemudian ada Siti Munawarok dari Tekom Kendel Ahmad Adrian Mafasa dari Tekom Kendel Ahmad Adrian Mafasa dari Tekom Kendel Lutmi Maulana F dari Tekom Meleri kemudian Luhan Prasetyo Budi dari Tekom Meleri Bagas Aditya Adda BS dari Tekom Suruang Dila Dewika dari Tekom Ambarawa Amanda Bilhasa Fitri dari Tekom Siliwangi Muhammad Iqbal Satutra dari Tekom Siliwangi Putri Mugia dari Tekom Siliwangi Biriana Saskiya Putri dari Tekom Siliwangi dan Ira Rizwana Awaliyah dari Tekom Meleri kalau saya perhatikan dari keseluruhan anggota kelompok ini dari satu wilayah ya yaitu dari Kendel, Srumen kemudian ada lagi Meleri ya nah mungkin ada beberapa yang dari Siliwangi oke ini sudah bagus sekali dari sisi kelompok juga variatif ya tidak hanya satu wilayah saja nah kemudian setelah anggota tadi masuk ke pembahasan nah mungkin ini kekurangan yang pertama yang bisa saya sebutkan adalah belum adanya daftar isi ya jadi untuk makalah ini daftar isi belum ada nah harusnya kan begitu masuk setelah rincian nama anggota kelompok itu ada daftar isi sehingga kita bisa melihat secara global daftar isi dari makalah ini itu apa saja nah ini langsung masuk ke pendahuluan ya ada latar belakang masalah kemudian rumusan apa yang dimasuk skeduling atau penjadwalan proses ada berapa macam strategi penjadwalan atau skeduling oke dari skema atau bagan strukturnya ini seperti penelitian ya kalau dilihat ya untuk pembuatan makalahnya oke oke nah disini mungkin bisa dilihat untuk apa namanya gambar-gambar yang ada ya untuk gambar-gambar yang ada ini sudah diberikan sumbernya juga mungkin ini kalau memang bentuk tabel ya kalau gambar ya gambar seperti itu mungkin akan lebih baik kalau mungkin diberikan nomor untuk gambar-gambarnya ya nah kemudian seperti ini ini ketika kita nanti membuat dalam format dari word ke pdf itu tolong diperhatikan untuk spasi-spasinya sehingga tidak terjadi seperti ini nah ini kan agak susah untuk dipahami ya dari gambar yang ada disini nah kemudian berikutnya lagi jadi untuk kemindahan format pdf perhatikan jarak spasi antar paragraf sehingga tidak terjadi gambar yang melumpat gitu ya nanti ini akan memberikan efek apa namanya informasi yang bias jadinya ini maksud gambarnya apa itu kurang bisa dipahami gitu kemudian ini kekurangan yang berikutnya terus satu lagi kalau kita lihat gambar untuk gambar-gambar nah terakhir ini adalah ini tidak ada kesimpulannya ya tidak ada kesimpulan tidak ada kesimpulan kemudian kemudian tabel penugasan kalau disebutkan tadi ini kan ada 15 anak nah mungkin untuk tugas itu bisa lebih diperinci mungkin Mbak Ovilian Eliana ini khusus memegang bagian apa mungkin memberikan tambahan materi untuk masalah misalkan pengantar scheduling mungkin Mbak Dwi Nurlupiah ini tentang tujuan pembuatan makalah nah jadi dibikin seperti itu jangan tugasnya ikut berdiskusi seperti ini sehingga kurang kurang fokus ya kalau yang ini kan jelas ya diva ini arahnya ke gambar nah kemudian Ahmad Adrian Mabasa itu cover contoh daftar pustaka tambahan isi oke lah ini sudah jelas tugasnya nah yang lainnya yang isinya itu untuk ikut berdiskusi ini yang agak susah untuk menentukan poin keikutsertaan di dalam tugas kelompok ini ya jadi untuk keterangan tugas ini keterangan tugas ikut berdiskusi agak susah untuk diterima ya mungkin akan lebih pas lagi kalau misalkan lebih diperinci lagi bagiannya itu apa seperti itu nah kemudian ini ada daftar pustakannya nah kemudian penutup oh ini kesimpulan ada ternyata nah sebaiknya ini saya perbagi ya ada sekarang berarti letak kesimpulan kemudian di atas tabel pembagian tugas jadi tabel pembagian tugas itu seharusnya masuknya ke lampiran yang paling terakhir jadi jangan sampai di atasnya penutup atau kesimpulan begitu ya nah ini yang saya lihat dari makalah kelompoknya Mas Adrian mafasa mungkin dari kesimpulan ini bisa dilihat untuk scheduling yang atau pejadwalan yang sudah dibuat ya oke ini tadi beberapa kekurangan yang saya lihat dari makalah kelompok 7 tentang scheduling tapi secara keseluruhan sudah oke Anda sudah mengumpulkan tugas dengan baik sudah membagi kelompok dengan baik mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambahkan atau diperbaiki supaya hasil kelompoknya menjadi lebih baik lagi nah disini saya berikan nilai dulu untuk kelompok 7 oke ini saya posting nah selanjutnya Mas Adrian mafasa sudah kita masuk ke tugasnya Mbak Perlian oke kita cek dulu disini untuk kelompok ini sama ya masih yang saya penelitian dulu sekarang kita buka yang tunyaknya Mas Ferdi AN oke ini adalah judul temanya sudah masuk logo nama anggota kelompok ketua kelompoknya Ferdi Angliawan ada nama dosen pengampu kemudian ada daftar isi nah ini sudah ya nah diserahkan pada tangga juga saya cek dulu yang pertama tadi punya nya Mas Adrian juga tadi cek dulu oke disini sudah sesuai jadwal untuk penumpulan kemudian masuk ke daftar isi disini ada latar belakang ada kata pengantar juga oke ini ada kata pengantar ya sudah tambahan ini kemudian masuk ke bab satu nah mungkin ini saya yang langsung revisi atau mengomentari dari hasil makalah kelompoknya Mas Ferdi adalah untuk tulisan mohon mohon disesuaikan jadi dari font size nya tipe kemudian apa namanya jarak antar garis ya ini kan masih murni kopian kalau mengambil dari google internet ya jadi usahakan ini diganti dulu formatnya diperbaiki misalkan itu times new roman seperti kemarin ya font size nya 12 kemudian jarak antar spasinya juga umumnya tidak single seperti ini mungkin minima satu setengah gitu ya nah itu mungkin kalau dilihat jadinya tidak tidak rapi ya tolong anda perhatikan bagian yang atas dengan bawah ini kan ukuran tulisannya itu besar yang bawah ya nah kemudian ini pembahasannya ini tujuan harusnya kalau ada tujuan seperti ini ini enggak perlu dimasukkan ya ini kan pembuatan makalah ini enggak perlu dimasukkan ada tambahan agar mahasiswa mengetahui seperti itu atau mungkin tujuan ini bisa dimasukkan di setelah pendahuluan ya harusnya tujuan kenapa mempelajari itu kemudian baru dibahas ya nah disini saya cuma melihat agak kurang rapi ya jadi penulisan agak kurang rapi kemudian kemudian untuk gambar juga saya melihat tidak ada sumbernya tidak ada nomor gambar juga gambarnya saya lihat sedikit sekali ini untuk gambar kurang dan tidak ada nomor gambar gitu ya kemudian sudah ada kesimpulan dan saran nah ini bagian yang dikerjakan oleh anggota kelompok mungkin akan lebih rapi kalau anda buat dalam format tabel ya bagian pembagian kelompok akan lebih rapi jika dibuat dalam format tabel ya jadi lebih nyaman untuk dilihat karena ini kan ada nomornya kemudian ada nama kemudian juga ada apa namanya bagiannya masing-masing nah coba saya cek dulu dari nama yang di atas ini paling atas kan ada nama asai ya nah seperti ini usahakan ini adalah nama-nama lengkap kalau anda memberikan apa namanya tambahan jadi seperti ini berarti angriawan berbeda dengan Nixon saja misalkan asai saja prasasti ajeng alya ini kan nama panggilan ya usahakan untuk nama itu ditulis nama lengkap ya untuk nama ditulis lengkap karena ini tugas formul gitu ya jadi harapannya nanti ke depan seperti itu jangan menyebutkan nama panggilan karena bisa saja terjadi ada mahasiswa yang nama panggilan dengan nama lengkapnya itu tidak sama ya nah disini selesai selesai oke ini tadi untuk kelompoknya mas ferdi ya untuk kelompoknya mas ferdi membahas tentang deadlock ya kelompok 8 itu membahas tentang deadlock ini ini akan saya berikan nilai dulu oke usahakan nanti bisa di perbagi lagi untuk penulisan dan lain-lain tapi untuk isi sudah oke tidak ada masalah ya kemudian berikutnya kita cek makalah dari pirdaus viriah ya oke ini anggota kelompoknya ada Yusuf Karnasih dari Ungara Nikmatu Saadia dari Jepara dan Dewi Kurnia dari Jambi ini jauh-jauh semua ya luar biasa ini ini ada tetap mantar ini adalah masuk dalam kategori kelompok 6 ya kalau tidak salah disebutkan disini ini kelompok 6 kelompok 6 ini temanya tentang proses oke kita lihat dulu ada daftar isi lengkap dengan nomor halaman kemudian ini isinya ada halaman nya juga gambar ada sumbernya juga oke tulisannya juga sudah rapi jadi bisa dilihat dengan baik disini oke ini ada gambar lagi selalu ada sumber kita lihat untuk penutup kesimpulan daftar pustaka pembagian tugasnya ini Firdaus mulai membuat kesimpulan daftar pustaka nah seperti ini kan detil ya bisa dilihat dengan mudah nah ini bisa jadi contoh buat yang lainnya nah membuat tugas pada bagian bab 1 mencari materi pembahasan pada bagian bab 2 ini jelas sekali jadi ketika kita akan menelai juga enak ya disini identitas ketua kelompok dari Siliwano oke bagus satu penyerahan satu penyerahan makalah sudah sesuai jadwal struktur makalah rapi ini pembagian tugas itu jelas ya nah ini dari kelompoknya Mas Firdaus saya berikan nilai ya untuk kelompok ini oke seperti ini baik baik selanjutnya kita masuk ke Mas Muhammad Heikal oke ini kelompok sebelas tentang temanya contoh penggunaan SO sudah ada nama-nama anggota kelompok kemudian nah ini belum ada daftar isi yang pertama makalah digumpulkan sesuai jadwal yang kedua tidak ada daftar isi yang ketiga kalau saya lihat dari format penulisannya sudah ada keseragaman sistem operasi desktop network mobile definisi sistem operasi oke oke nah mungkin dari format penulisan itu agak kurang rapi ya jadi jadi untuk format penulisan ini agak kurang rapi disini ya yang saya lihat untuk apa namanya isi kesimpulannya format penulisan kurang rapi mungkin kedepan bisa dirapikan lagi misalkan untuk kesimpulan ini kan ada beberapa isian mungkin anda bisa tuliskan 1 2 3 4 seperti itu kemudian ini kalau saya lihat itu melompat lompat ya isi makalah isi makalah itu melompat lompat sehingga keseluruhan makalah kurang bisa dicerna dengan baik jadi ada satu hal itu anda selesaikan nanti setelah selesai melompat lagi ke yang lain adalah ini contohnya kan temanya itu contoh penggunaan sistem operasi dalam kehidupan sehari-hari mungkin anda bisa berikan contoh penggunaan sistem operasi di pabrik di dunia pendidikan di dunia transportasi banyak sekali sebetulnya nah ini mungkin dari masing-masing contoh-contoh itu mati ketika membuat kesimpulan juga dijadikan satu jadi tidak melompat-lompat sendiri-sendiri seperti ini ya nah kemudian ini ada daftar pustaka disini nah ini ada tugas nah untuk tugas pun juga kurang bagus ya untuk pembuatan judulnya jadi disini mungkin anda bisa buat tabel yang lebih nyaman lagi untuk dibaca ya sehingga tidak terbentuk seperti ini tabel untuk pembagian tugas bisa di perbaiki lebih rapi lagi jadi ini saya kalau melihat itu kesannya seperti melompat ya isinya itu tidak bisa utuh begitu biasanya kalau pembuatan makalah itu kan dari abc itu bisa runtut ya ini sebetulnya bagus untuk isinya nah tolong nanti di pelulai yang lebih baik lagi sehingga ketika dibaca itu menjadi lebih nyaman seperti itu ya oke ini untuk kelompok sebelas tadi berikutnya kita berpindah ke unyaknya mbak pajerin isma kita lihat dulu dari makalah yang dikumpulkan oke ini kelompok tiga masuk ya kelompok tiga temanya 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 tentang apa ya makalah sistem operasi disusun nah temanya belum nih ya jadi yang pertama itu tema dulu makalah sudah sudah dikumpulkan sesuai jadwal terus yang kedua tema harusnya disebutkan paling atas juga bahkan bisa menjadi judul ya ini kan dari judulnya cuma makalah sistem operasi ini tugasnya tapi judulnya tentang apa makalah itu kan ada temanya kemarin ada sub temanya nah kemudian ada kata pengantar oke ada daftar isi oke untuk penulisan oke ini gambarnya nggak ada ya tidak ada gambar ya oke ini yang kurang tidak ada gambar kemudian pembagian tugasnya nah ini ini juga kurang jelas ya jadi untuk pembagian tugas didetailkan saja untuk pembagian tugas didetailkan saja per mahasiswa tidak mencari materi materi itu yang dicari kan tentunya ada disebutkan tentang apa disini ya jadi ini kurang jelas untuk tabel pembagian tugasnya dan tidak ada kesimpulan tidak ada kesimpulan kemudian tidak ada daftar pustaka tidak ada daftar pustakanya agak agak disayangkan ya ada beberapa poin yang kurang mungkin mungkin bisa di perbaiki ini cuma nambah beberapa yang kurang dari kelompoknya mbak pacrim isna ini ya ini yang saya berikan untuk kelompok tiga kemudian kemudian selanjutnya ada kelompoknya masandi nah ini kita lihat dulu disini sistem operasi sistem input proses dan sistem call ada kata pengantar ini kelompok satu oke kelompok satu ada kata pengantar ada daftar isi nah mungkin ketika diubah ke pdf bisa dicek lagi ya oke satu makalah sudah dikumpulkan sesuai jadwal kemudian yang kedua format penulisan kurang rapi ya mungkin faktor koreksi juga tidak ada ini sehingga ketika dibuat ke format pdf itu jadi kesana kesini ya untuk tulisannya kemudian daftar isi daftar isi saya mau cari gambar gambar tidak ada sumber gambar tidak ada sumber dan gambar kemudian kalau kita perhatikan lagi disini kesimpulan sudah ada ada daftar pustaka oke mungkin untuk kelompok untuk pembagian tugas kelompok bisa dibuat dalam format tabel supaya lebih rapi nah ini tidak dijelaskan tugasnya ngapain saja seperti yang lain-lain seperti yang sudah-sudah ya ini kan sama dengan yang atas tadi ya yang atas tadi kan disini langsung ya nah jadi ini tidak ada tidak ada tabel pembagian tugas kemudian yang kelima untuk pembagian tugas dibuat dalam tabel dan didetailkan tugasnya apa kurangnya itu oke ini silahkan nanti mungkin bisa di perbaiki kalau ingin mendapatkan nilai yang lebih baik lagi untuk punya masandikata kemudian ini ada kelompoknya meriliandu satrion merilion ya nah disini ini kita lihat SO android kelompok 15 oke ini disusun sudah didaktar isi kata pengantar oke juga sudah ada gambar tapi tidak ada nomornya kemudian saya akan langsung cek pada kesimpulannya oke sudah ada daftar pustaka ini ada pembagian daftar dbc oke bagus sekali ini makalah sudah dikirim sesuai jadwal kemudian yang kedua sudah sudah sesuai ketunjuk tugas ke depan gambar diberikan sumber dan nomor gambar ya tapi ini sudah oke untuk tugas kelompoknya mas meriliandu oke berikutnya ada lagi kairun nisa ini kelompok 5 ya ini let's hear ini nama anggotanya tidak ada daftar pustaka tidak ada daftar isi ya tidak ada daftar isi kemudian gambar tidak ada sumber dan nomor gambar ini ada kesimpulan daftar pustaka oke ini untuk kelompoknya kairun misa berikutnya kelompoknya rajasferi kelompok 2 struktur sistem operasi saya akan cek dulu nama nama anggota kemudian redaktar isi kata pengantar oke gambar sumber sudah ada oke saya langsung masuk ke kesimpulan juga sudah ada ini tugas-tugasnya oke makalah sudah tempat tempat waktu kemudian sudah sesuai petunjuk tugas oke selanjutnya punya unyaknya inarita saya cek dulu disini peningkat 4 generasi generasi ini kata pengantar daftar isi gambar tidak ada sumbernya kesimpulan daftar pustakanya oke jadi makalah sudah dikumpulkan sesuai jadwal kemudian yang kedua gambar tidak ada sumber dan nomor gambar kemudian yang ketiga susunan makalah kurang rapi ya kemudian kemudian oke ini secara keseluruhan sudah mewakili sudah oke ya simple tapi sudah pas sudah sesuai dengan yang diminta seperti itu kemudian kelompok 7 sudah tiara saya buka kelompok 10 disini sistem operasi jaringan oke ada pengantar sudah gambarnya belum ada sumber ini yang dicek langsung kesimpulannya saya cek kesimpulan dan menutup kesimpulan saran daftar pustaka nah tugasnya ini masih kosong ya kemarin ada lampiran tambahan oke semoga sudah sesuai ya dengan yang kemarin dibicarakan pada saat pertemuan jadwal makalah sudah dikumpulkan sesuai jadwal kemudian yang kedua gambar tidak ada sumber dan nomor gambar kemudian yang ketiga kekurangan pada ini secara kesuluhan sudah oke ya sudah oke karena ini kan dimasukkan ke lampiran kemarin oke kita lihat dulu disini langsung saja saya berikan dulu untuk penilaiannya ditunggu dulu untuk Mbak Tiara kemudian berikutnya ini ada kelompok 10 sudah kemudian ada lagi sudah semua ya nah ini ada satu dokumen dari Wahyu saya cek dulu disini sistem manfaat sistem operasi jaringan oke ini dari dokumen Mas Wahyu saya cek ini masih sama ini menyerahkan 2 ya untuk kelompoknya Mbak Tiara oke kira-kira itu untuk hasil evaluasi dari tugas matalah yang saya berikan dan rata-rata kalau dilihat dari hasil tadi ini semuanya cukup memuaskan bagi yang nilainya mungkin kurang memuaskan bisa direvisi nah untuk revisinya bisa mulai dari sekarang sehingga nanti pada saat ujian akhir itu anda sudah fix untuk tugas matalah tidak ada revisi lagi seperti itu baiklah saya kira cukup dulu ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini harapan saya tetap semangat selalu jaga kesehatan dan kita bertemu lagi pada ujian akhir semester nanti mohon maaf jika dalam penyampaian materi adeha yang kurang terkenal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kartu terima kasih terima kasih